ya kalau kita lihat ini akan seperti apa mau dirosok guys yoksa pakai Natalia guys langsung dipresur ya gisya dan baksanya betakbaf ya gisya kopi tidak hati-hati ya gisya langsung kalah-langsung lagi dan baksanya udah mulai langsung nge-rate lagi karena dari perubahnya mohon iya dan makan lihat Rizal dari Archan juga bener-bener udah low banget iya dari emi pun udah bikin lagi nih selesai gendam-gendam mati ya gisya dikejar sama seorang yoks kali ini bener-bener gak dikasih nafas sama sekali sementara kyle udah coba untuk ngejar dan ini yoks sepertinya juga bakal tumbang sih dari seorang yok sendiri eh baying time lama mati ya gisya sudah pasang nah bakal tumbangin satu yoks dengan dia bikin space yang luar biasa banget dan wah jujur ini 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 bakal berat banget early gamenya bagi temen-temen dari di semua lini disamperin dan inget farsya itu setelah ada suara motor ya gisya suara ya gisya ini juga rumah kontrakan sudah ketahuan posisinya monster ya gisya mati pun ga ya gisya tuh hmm dipresur lagi sih ya ini maaf nih dipresur lagi sih ya dipresur lagi sih ya langsung luasa sih ya trigo nya ya gisya hmm hmm dan faksinya betak buff lagi gisya hmm tidak mau dipaksakan gisya si yaminya dan langsung mengecek ozzy aja ya gisya lari lari hmm hmm matalianya mengecek-ngecek saja bung diinjel diinjel mati juga bentar aman tanpa ada bangguan ya gisya tiga kali tumbang kali ini juga langsung ini dan natalianya dimakan sama banget sih disini namun itu adalah romer yoksnya cuek dan emi lihat dia udah ready untuk tarap diinjel untuk melawan invasi jungle secepat mungkin 26 dengan perbedaan networknya cukup tinggi dan mochan dipaksa untuk mengeluarkan flicker outnya dan kali ini yang makin kaya adalah raizel karena dia seolah tidak terganggu sama sekali mo mochan scaling upnya makin pasti kali ini untuk teman-teman alter ego x iya dan ini sulit banget sih untuk teman-teman dari OP mereka bener-bener harus mungkin bisa dibilang kaya menangin teamfight kesalahan ya dan perbedaan dan kali ini dimenitnya keempat empat ribu kawawa lihat eminya masih terus mengganggu tortoise poison juga bakal lipop-pop ini membuat dia bener-bener wah lihat diambil lagi buffnya kali ini oleh saat ngelukis sabar guys kesulitan gak dapetin satu kah enggak ternyata kata raizelnya juga masih bisa mundur setelah terkena slow efek kali ini raizel mundur dengan raya flying blood dan teman-teman dari OP kali ini mereka bener-bener harus nge-cover OZN1 apakah ini bakal sulit banget karena dari teman-teman alter ego x mereka punya yokes yang bisa muncul kapan aja tapi emi tak brokin lagi OZN1 masih bisa untuk ngedapetin satu aparat buffnya dengan adanya satu red lupa belum aja saya matikan waduh waduh natalya emang ngelirinnya saja bung ngelirinnya dun line of down emang ngelirinnya emang ngelirinnya emang ngelirinnya waduh 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 di pressure terus lagi sih emangnya mati juga sih tetapi mati juga sih ivi ivi yang nyetisnya terima kasih terima kasih terima kasih opi opinya cuma bisa di 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 Turet sendiri doang guys. Kalau Tartal juga tidak ada bangunan juga guys. Dapet sih Tartal nya sih. Dapet sih Tartal. Langsung dipresur saja ya guys. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dapet sih. Hmm. Sudah percaya. Dapet sih. Turet nya pun dihancurkan oleh A3,000. X. Dan alihnya pun dikasih buff. Atau disebutnya purple buff. Damp became aorign. Hapin' alla. Terima kasih. 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 karena game opi mereka udah mulai ini ya udah mulai pd dengan demikian mereka miliki apalagi harusnya udah cukup tanky juga dimana yang ke-17 untuk item musicians atau tauntingnya luar biasa sekali juga gua 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 iya bener dan memang harus cukup bersabar dari temen-temen alter ego X tapi ini Yox kali ini masih nunggu di area atas dia nunggu mungkin ada satu yang bisa diculik di area atas dari teman-teman opi sendiri sementara kalau kita lihat Erchan sudah mengantongi satu immortality kalau bisa dibilang kayak one sided juga enggak terlalu one sided ya sebenarnya untuk di game yang kedua kali ini tergantung karena opi bisa aja bawa game ini karena late game dapetin satu momentum teamfight besar mereka bisa balikin keadaannya untuk teman-teman dari opi sendiri tapi Lord kali ini udah mulai di colek-colek oleh teman-teman dari alter ego opi mereka coba untuk melakukan zoning terlebih dahulu sepertinya mereka mau coba untuk kontes ini Lordnya tapi kalau misalnya alter ego mereka bisa menangin teamfight nya dapetin Lordnya ini bahaya banget sih buat teman-teman dari opi Hai ya tapi berpagi sih sekarang masih coba diganggu terlebih dahulu dan ini juga yang bisa Lordnya udah mulai hajar lognya telah dibetak oleh Ozyn one negesya hilang begitu saja bakal ditabat juga sama ini yang masih punya immortality Erchan juga harus tumpang tiga sudah hilang bahkan jiri empat tersisa dari debotnya bisa-bisa sih objektif terima kasih yang terlambat mereka harus paksain teamfight yang mereka harus tumbangin pemain dari opi sendiri dan dengan traffic ya berbeda sampai jumpa jadi sekali dari teman-teman